Polemik dana siluman APBD DKI Jakarta terkait pengadaan Uninruptible Power Supply atau UPS untuk sejumlah sekolah di DKI Jakarta mencapai Rp12,1 triliun. Salah satu sekolah yang mendapatkan pengadaan UPS adalah SMA 78 Jakarta Barat. Uninruptible Power Supply atau UPS ramai diperbincangkan di tengah-tengah kisru dana APBD antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Dana sebesar Rp12,1 triliun ini dianggarkan DPRD DKI Jakarta dalam APBD untuk mengadakan alat tersebut bagi sejumlah sekolah negeri di Jakarta. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 78 Jakarta Barat Sumarna, pihak sekolah pernah mengajukan permohonan pengadaan UPS kepada suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Peralatan datang dan dipasang bulan November 2014 lalu, namun pihak sekolah tidak mengetahui harga UPS yang telah terpasang itu. Dari sekolah sendiri pernah meminta permohonan atau gimana itu Pak ke Dinas ITPS? Iya, iya. Ada permohonannya. Yang kemarin saya lalat lagi, kemarin itu saya bilang enggak, karena saya belum lihat suratnya. Karena yang sebelah lihat suratnya ada... Oh, dari sekolah sendiri Bapak tahu? Beberapa harga UPS itu Pak? Kita enggak tahu harganya. Karena kita langsung dari sana ya.